Asisten rumah tangga Ibunda Nirina Zubir, Tega, menggasak sertifikat tanah majikanya. Ia mengalihkan 6 sertifikat tanah tersebut menjadi kepemilikannya. Terima kasih telah menonton! Nirina Zubir pun meminta, kasus mafia tanah ini bisa dikawal sampai tuntas. Sebab, oknum notaris yang seharusnya bisa berlaku bijak malah menyelewengkan profesinya. Basically, kasus ini sudah kami laporkan dan sudah berlangsung dan sudah diurus di biar kepolisian. Dan dari 5 tersangka tersebut, 3 sudah dalam penahanan dan 2 masih dalam proses. Saat ini, 5 orang yang sudah menjadi tersangka. Mereka adalah asisten rumah tangga Ibunda Nirina Zubir, Riri Kasmita, dan suaminya. Adrianto, selain itu, ada pula notaris yang membantu Riri Kasmita, Farida dari PPAT Tanggerang. Polisi telah menahan mereka di Polda Metro Jaya. Sedangkan, 2 orang lainnya, yaitu Ina Rosaina dan Erwin Ridwan, mereka notaris dari PPAT Jakarta Barat, yang memuluskan aksi Riri Kasmita mengambil alia aset Ibunda Nirina Zubir. Sebab, 6 aset properti milik Ibunda Nirina Zubir seluruhnya berada di wilayah Jakarta Barat.